Terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dalam persidangan, kuasa hukum menganggap JPU keliru ketika memberikan replik terhadap Eliezer. Tim penasehat hukum Richard Eliezer melakukan upaya pembelahan terakhir atas tuntutan pidana 12 tahun penjara terhadap kliennya. Dalam kasus penggunaan berencana Brigadir Yosua. Kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi mempertanyakan makna eksekutor dalam replik JPU. Menurut kuasa hukum, JPU sama sekali tidak mempertimbangkan peran Eliezer sebagai justis kolaborator. Padahal Eliezer secara konsisten mengungkap fakta penembakan di Dorian III, Jakarta Selatan. Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban nofriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut, kami tim penasihat umum, kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa. Selain itu kuasa hukum mengatakan dalam dupliknya bahwa kliennya memiliki loyalitas yang kuat terhadap atasannya mengingat Eliezer merupakan anggota BRIMOB yang diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Sebelumnya, dalam repliknya JPO meminta Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan peledoi yang telah disampaikan Eliezer. JPO meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Andri Setiawan, Pandu Priyo melaporkan. Selain Eliezer, terdakwa Putri Candrawati juga menjalani sidang duplik. Dalam sidang, tim penasihat hukum Putri mempertanyakan pernyataan JPU yang menyatakan pelecehan seksual yang dialami Putri adalah khayalan. Putri Candrawati kembali jalani sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda memberikan tangkapan atas replik dari JPU. Tim penasihat hukum Putri menilai replik JPU tidak berdasar atas fakta persidangan dan hanya bersifat asumsi. Padahal menurut tim penasihat hukum, pelecehan seksual yang dialami Putri terbukti dalam sidang. Tim penasihat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru hingga tuduhan baru terhadap tim penasihat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, mendihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Kuasa hukum Putri juga menyatakan asumsi-asumsi yang dibangun jaksa tidak fokus pada pokok perkara dan justru menyasar pada penasihat hukum. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Bahkan tim penutut umum menyebut pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Pusai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang ponis Putri Candrawati akan digelar pada 13 Februari 2023. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Aulian Syah Ramadan melaporkan.